Hai Hello TraderTis Indonesia kembali lagi dengan gue Lufman di Barbar 3D Oke kalau kemarin kita udah bahas mengenai modeling dan detailing sama yg juga kali ini kita mau bahas mengenai texturing Oke untuk texturing disini gua mau pakai quicksel mixer yang mana di quicksel mixer 2020 ini udah ada fitur 3D painting ya bersamalah kayak substance pencer ibarannya juga enggak kalau boleh jujur ya aku masih suka pakai substansi tapi ya karena disini gua mau yang free-free aja gitu jadi gua bikin pakai quicksel mixer Oke langsung aja sebelumnya ini kan harus kita ekspor dulu nih itu pasti tapi sebelum ekspor kita kan kemari udah backing ID Maps nya juga tapi disini ID Maps nya gua ubah dikit ya kan ubah sih lebih depannya gua tambah dikit di bagian di beberapa bagian Oke sebelumnya kita harus hapus dulu nih om sedernya harus hapus Kenapa karena di quicksel mixer itu ya masih belum bisa ngebaca banyak material sekaligus gitu jadi yang bisa kebaca itu baru satu material makanya kita kemarin butuh oh jadi Maps jadi biar suatu teksturing gitu bisa nggak susah-susah gitu jadi yang nanti mana yang terjadi flex yang mana jadi iron gitu jadi itu gunanya buat apa ya semacam material nah gitu oke oke udah langsung aja kita export ke fbx oke pastiin selected objectnya diaktifin oke langsung aja nah disini kita new mix mix oke nah untuk setupnya ini kalian harus ganti biasanya di awal-awal tuh masih layar doang jadi pilih sudah ke setup jadi kita pilih customize jadi langsung aja silap Oke Setelah itu apa lagi yang mau dimasukin ini bagian terpenting kalau berawal-awal material ID ini harus kalian masukin kalau nggak ditar misalnya kalian mau naruh kayak disini planks disini metal gitu jadi ntar kalau enggak ada material ID itu bakal kecampur dua-duanya itu ya jadinya kalian mesti gambar manual gitu karena gue gak pengen ribet ya habis itu normal map yang kita bikin kemarin ini juga penting soalnya kenapa ya bub tak lihat detailnya kayak ya udah hai polilah gitu oke langsung aja kita memakai disini wordnya Oh ya sebelumnya untuk material wordnya gue di sini downloadnya melalui pixel Bridge atau kalau di website sendiri itu kalau salah quicksel megaskan oke nah satu lagi tuh pixel Bridge ini ya ini kan udah 100% free cuman ada syaratnya buat Kak biar kalian dapat free nya 100% unlimited jadi kalian kalian mesti install Android dulu sih sebenarnya gitu dan ya walaupun kalian udah daftar pakai Epic akun ya kalian login pakai akun Epic games tapi kalian belum install Android ya tetap aja nggak bisa karena yang kebaca disini ya itu ada license gitu jadi kalau ada yang nanya kok nggak bisa gitu mungkin mungkin masalahnya disana gitu oke di sini kumake udah download beberapa tekstur ya dari wood sama metalnya telah mungkin kita fokus dulu ke metal ada kayaknya oke metal aku mau pakai Iron di sini oke Iron Iron mungkin aku mau fokus ke bagian yang kecil ini dulu oke pertama gue bikin kubu biar enggak susah ntar jadi udah gua play material ID ya cuma satu tekstur lo nggak pakai jadi mesti gua bikin kubu loh oke oke di sini nah di sini gunanya material ID tadi ini kan kayak nggak pakai apa-apa ya jadi kita kasih itu mencari si material ID itu bakal gini jadi warna apa yang kita apply itu yang bakal di kasih tekstur gitu oke oke oh iya by the way ini sekarang gua makai apa ya ini working resolusi ini cuma 2k biasanya gua maki itu lah yang 4k ya yang 40 biasanya gua mati cuman di sini karena gua lagi record juga jadi agak rada berat oke Iron nah habis ini kan kita udah masukin Iron nah selanjutnya yang kita butuhin satu lagi ini material ini nih material ras kalian bebas memasukin yang mana ya cuman di sini gua memakai yang simpel-simpel aja yang enggak terlalu mencolok oke nah satu lagi ini kan agak aneh nih kekeliatan detailnya nggak kayak itu jadi gimana cara ngefixnya itu kan pertama nih kita ke menu placement ini di apa sih namanya deh habis itu kita ganti box projectionnya kita ke keciling tuh oke atau box projection mungkin skalanya kalian bisa ubah tapi ya nggak ngaruh banget sih jadi ya nggak banget ya juga itu atau freedom juga bisa kalian pakai cuma gua lebih suka pakai keciling ya atau kenapa keciling nah satu lagi ini kalian wajib bukan wajib sih sebenarnya tergantung yang pakai juga jadi kalau gue biasanya ya ini material yang gue taruh di atas gitu jadi detail dari si ini ini jadi ngikut gitu ini juga jaring tekstur jadi ini ceritanya ikut ke ambil gitu dan setangka selanjutnya yang perlu kita lakukan itu ed mas tek nih jadi kayak kita ngasih apa ya kalau disubstain itu kayak nambah kita layar baru gitu bukan layar sih apa ya kayak ya layar sih oke kita admin jadi ed mas company-nya itu dipilih map kita ganti layar map ke dan kita ganti dulu ke layar map habis itu dari airan ini ganti ke yang kita mau kita itu jadi komornya res ini oke nah disini ku kita cukup mengatur range-nya ini secukupnya aja sih enggak begitu banyak nggak gitu tipis juga ini bener-bener secukupnya oke habis ini kita mau ngasih lagi yang namanya core feature ini mau nantinya buat apa ya kayak susah juga ikut disini jadi kayak yang dari sini ikut kesini gitu nah jadi setelah kalian atur levelnya ini kan nggak begitu kelihatan nih jadi kita ganti dari default ke cavities only oke ini kan nggak kelihatan ini kan kayaknya nggak gitu ya di invert kita checklist jangan lupa invert sama softness ya kalau kalian suka sih ini sebenarnya ini ini juga tergantung dari kalian masing-masing kalau kalian suka ya udah pakai kalau gue sih lebih suka gitu oke habis itu yang terakhir ya untuk material airan gue biasa juga masih imperfection itu biasanya yang gue kasih fingerprint jadi kayak ada sidik-sidik jari gitu oke masuk lagi diketab ini karena disini enggak begitu kelihatan ya jadi bikin map baru normalnya nggak usah diganti layer map fingerprint oke pastikan invert mungkin ganti deh ya ganti aja di situ kita atur rangenya dikit-dikit ini juga nggak kelihatan banget sih nanti dikit-dikit ini nah habis itu ini kan materialnya Iron nih screen ikut tinggal klik kanan ini duplicate layer nah habis itu aku tinggal klik nih yang hitam gua ganti sama yang material ID yang ini kalau nggak salah tadi biru ya bukan biru oke hijau ya hijau nah disini gue tinggal ganti-ganti dikit aja tinggal ya jadi dikit-dikit dikit-dikit gitu jadi gua mau ngurangin kur fiturnya tipisnya gua naikin dikit jadi kita nggak apa yang beribad banget gitu itu disini juga mungkin oke atau mungkin ya nanti kalau kalian butuh detail yang lebih tinggi lagi mungkin bukan lebih detail lagi ya kalian bisa tambah pastnya mungkin yang lebih kayak gini atau apalah gitu itu sih kebebasan masing-masing ntar coba kondisi nggak pakai karena apa ya cocok gitu oke kita berjik ini kayaknya belum problem dikit di situ duplik lagi di bagian ini kita percepat aja ya karena juga di itu juga sama gitu ya udah langsung aja kita percepat oke nah kayaknya ini udah gak seberapa ya oke ini kan untuk material iron ya mungkin kayaknya segini udah cukup ntar gue juga kasih detail lagi di blender oke nextnya kita mau ya pastinya ini sih untuk material yang itu ya gue gak bakal makin plank karena gue udah ngasih normal mapnya yang itu juga kalau gue kasih lagi plank jadinya aneh gitu jadinya makin banyak gitu jadi gak sesuai selera gue sih tapi kalau kalian mau makin juga gak masalah tapi disini gue lebih milih makin ini jadi detailnya gak percuma gitu gue ngasih detailnya oke disini gue mau bikin crop lagi ctrl G oke ini mungkin gue kasih aja nama kasih nama habis itu nah untuk kayu belum lagi ini materialnya eh bukan tamennya yang gue rencana mau bikin ini buat seperti takus gitu jadi disini yang perlu kita perhatiin pertama ya environmentnya kayak gimana gitu itu untuk bagian detail kan harus mau ngasih ini sih sebenarnya jadi yang pertama gue cari ya untuk beberapa material itu pasti environment jadi contohnya disini kita mau bikin apa tadi shieldnya jadi gue mesti nyari separ takus jadi gue cari yang environmentnya nah contohnya disini di environmentnya itu pasir atau kita cari nah ini deh yang lebih jelas pasir nah untuk ini juga gue harus ngasih pasir sebagai detail tambahannya atau kalau mungkin kalian pengen lebih barbar lagi ya kalian bisa bikin itu selnya kayak di sawah atau dimana lah gitu jadi kalian ngikutin apa yang ada di sekitar tamang kerebut sering dipakai dimana jadi disini gue mau masih sand atau pasir oke gak banyak-banyak kita kasih lagi oke pertama itu pasti map kita ganti ke design sand ini material id nya merah oke kita turunin dikit ini nantinya mengaruh ke curvature juga ke edits and cavities nah untuk tekstur si kayu ini ya thicknessnya gue gak sentuh sedikit pun karena bisa ngilangin nantinya ini semakin kita naikin ya karena ini juga ntar gue mau invert loh nah kalau kita naikin ya jadi aneh gitu jadi kebanyakan gue gak butuhnya banyak gue mau setnya nol aja dia itu gue mau set secukupnya aja satu lagi ini soal anti-aliasing kalian mau ngasih mau gak ya soalnya kalau dikasih anti-aliasing itu lumayan berat menurut gue jadi kalau gue gak ngasih sih oke soft miss juga gue kasih jadi dinaikin dikit oke sirennya gue mau turun dikit opacity nya biar kelihatan lebih natural gitu warna pasirnya oke nah satu lagi kita mau ngasih tadi kalau disini kan ada fingerprint kalau disini gue mau ngasih itu crunch atau dust itu biasanya ya kebebasan sih kalau mau ngasih apa tapi gue lebih mirim pakai ini cuman gak gue banyak-banyak ini cuman dikit aja jangan lupa multiply ini kebanyakan nah nah untuk kayunya satu lagi ini kan tadi yang masih berhubungan dengan yang barusan ya tadi kan biasanya di pasir-pasir itu kalau yang gue nonton-nonton film-film ya di beberapa film itu yang seperti aku sini ya di daerahnya itu kayak apa ya padang pasir gitu jadi ya gue mesti nyari lagi itu misal mungkin aja ya kita posisi thinking aja mungkin aja yaitu tambingnya dibuat dari palm tree mungkin atau mungkin yang lain juga kalau gue lebih milih pakai palm sih ini jadi warnanya itu agak kemerahan atau agak kebutihan gitu tapi ya itu tergantung selera juga sih sebenarnya jadi mungkin gue gak bikin agak keputihan dikit lah ini gue terangin dikit jadi dikeli yang bola disini albedong kita terangin dikit bikin agak kemerahan oke begini aja untuk yang terakhir detailing bagian apa sih handle nya untuk handle nya gue gak kasih detail banyak-banyak karena malas juga sih itu biasanya gue pakai fabric untuk yang di tangan atau leather juga boleh jadi karena gue punya leather ya disini mau gimana lagi oke leather nya tilling kok mau gede ini oke kayak tadi tapi disini gak pakai group ya langsung aja dikasih material ID oke sama kayak abis ini kamu masih lagi boot lagi maybe begini dikasih lagi ya bentar ini dikiling oke oke pin warna ini kumpulan jadi yang lebih terang oke sebenarnya ini aja udah udah ready sih buat kalian bisa langsung jual atau kalian bisa langsung masukin ke game yang kalian ingin kerjain cuman ada satu lagi buat export format nih biasanya biasanya ya gue pribadi nih kalian boleh ikutin atau enggak karena ini model juga gue mau ngasih buat kalian yang suka jual-jual 3D asset gue lebih bukan lebih apa ya gue rekomendasi kalian export nih 4 format dari 2K sampai 256 itu nantinya kalian bakal pakai buat LOD jadi kayak misal tekstur dari dekat itu 2K jadi jauh dikit berubah jadi 1K jauh lagi 512 nah kalau kalian pengen cepat apa ya model kalian cepat laku salah satunya cara ini bisa kalian terapin cuma kalau disini ya gue enggak pakai dulu ya karena juga apa ya usah juga ya bilang karena juga ini bukan ini modal juga gue enggak bakal jual sih karena ada beberapa alasan enggak bisa jual gitu oke langsung aja PNG namanya udah oke langsung di export oke disini kita langsung coba sifat tekster biasanya nih ini select tips ya image texture jadi pilih satu lama apa itu sebenarnya cara cepat multiplan image masuk aja pilih kegini select satu shift udah beres masuk semua oke masuk aja colokin displacement gue enggak butuh ah untar metallic rockness specular oke sebelumnya cek jangan lupa non-collar data oke normal map map oke eo dan albido ini biasanya aku mau kecara kayak gini sih multiple abis itu gue kasih color buat perjelas sebenarnya enggak gitu guna ya setelah kalian ekspor tapi ini kalau buat apa ya buat timenail buat timenail nyencar ini berguna banget gitu jadi kalian kayak apa ya si portofoli sendiri gitu nah satu lagi karena gue orangnya sedikit usil ya mungkin apa ya kurangnya sedikit usil jadi lebih suka kayak gini jadi yaudah kebiasaan gitu kalian bisa coba juga sih tergantung kalian nanti karena gue juga apa ya merasa kurang detail gitu jadi gue mau maksain sedikit detail disini gue add dulu bump map habis itu pastinya noise tekstur sama color oke faktor ke faktor heck nih karena nih ditunggu dulu kita ganti ke object 4D oke gimana caranya ngasih di detail yang gue inginkan dolar karena gue gak butuh lagi detail di planks nya gue cuma butuh di ini jadi pertama tuh gue ke solid model habis itu vertex pen oke kalau di 28 yang vertex pen gue pastiin centang ini pen face selection masking for painting oke sebelumnya gue select dulu bagian bagian yang mau gue paint gitu jadi gue pengen bagian ini ini sama ini juga yang lainnya gak perlu oke vertex pen lagi gue kasih mungkin warnanya biru disitu disini ntar gue lupa ngidupin lagi shortcut oke disini shift k oke shift k disitu kalian bisa masuk lagi ke material nah habis itu disini kalian perlu masukin satu lagi input itu namanya vertex color oke input vertex color ini color id nah pertanyaannya kita mau nyambungnya kemana simple aja ctrl shift klik kanan belum kelihatan tapi tapi sebenarnya gak bukan ini sih ini lebih tepatnya ke matte oke nah aku biasanya pake scale disini 12 untuk detail itu 20 ya mungkin sedikit berat ya jadi kan masih aneh sisanya tinggal kita atur disini oke nah ini yang gue bilang gue sedikit rusin jadi gue mau nyari-nyari apa ya detail selagi masih sempet kasih detail gue tetap kasih detail kenapa ini udah kebiasaan banget oke hmm apalagi mungkin sekaliannya gue naikin eh gue turunin 8 terus W-nya W-nya ini apa ya sebenarnya bodoh gue juga gak ngerti apa ini tapi ya selama work yaudah oke ini ini kan terlalu dalam ya sebenarnya ini udah basic sih poin 5 poin 1 jadi gak terlalu dalam oke satu lagi ini kan gak mungkin ini ini yang kayak gini ini dibawa di export gitu aja jadi ya mesti backing lagi jadi select normalnya pastiin normal di aktif bisa itu ganti ke normal map nah langsung aja back gak perlu banyak pacat back aja langsung kita tunggu bentar oke oke ini bump udah bisa dibuang sama yang lainnya eh sebelumnya jangan lupa di save LTS aku udah dapat detail yang aku inginkan oke nah selanjutnya mungkin untuk sekarang mungkin ini dulu ya untuk next gue mau bahas mengenai gimana caranya ini model bisa dijual dengan harga yang lumayan kalian bisa jual nantinya dari 12 sampai 24 dolar oke atau mungkin kalian mau masang harganya lebih tinggi lagi ya bebas sih sebenarnya dan karena ya seperti yang gue bilang kalian mau naruh harga bebas kenapa karena kualitasnya gue udah berani jamin kalau kalian ikut dari awal sampai akhir gue berani jamin modelnya kalian bisa jual dengan harga yang tinggi oke atau mungkin kalian mau bikin porto juga oke next video gue bakal bahas teknik-tekniknya trik-trik apa aja yang mau dipakai gitu oke mungkin sekian dulu untuk video kali ini gue Loveman sampai jumpa